Hai ketemu lagi di channel saya, kali ini saya akan mengajarkan menggambar kodok ya Jadi siapkan dulu pensilnya, kita sketsa dulu nih ya Kita bikin garis lengkung dari kiri ke kanan ya, lengkung naik ke atas tipis Dari kiri ke kanan kita naik ke atas Seperti ini ya Nah lalu dari sini kita bikin lengkung lagi Kita bikin lengkung lagi Ya, lengkung, terus naik lagi ke atas sini Nah jadi saya kasih garis tipis dulu nih, dari sini ke sini kita lengkung, terus lengkung lagi Sudah, sudah sampai sini, kita tarik lagi garis miring ya Lalu lengkung ke bawah, lihat ya, dari sini ujung atas kita tarik ini Lalu ya, ini garis miring, terus ke bawah lagi, lengkung lagi sini Nah, di antara titik ini kita bikin lingkaran ya, di antara titik ini kita bikin lingkaran agak besar Nah, ini agak besar Nah, ini agak besar Kita bikin buat matanya dulu nih, kodoknya Yang saya mau ajarkan menggambar kodok hijau Ya, sudah Nah ini tarik garis dulu nih, sini Ya, di antara matanya Lanjut Ya, ini saya tebalkan dulu nih Ya, lalu kita bikin garis miring Lihat ya, di antara ini garis miring Turun, garis miring ke atas Turun lagi garis miring Ya, garis miring ke bawah Tarik lagi ke sini ya Nah, sudah sampai sini Ini kita bikin lengkung Oke, lanjut Nah, dari sini Tarik lagi garis ini buat garis bantu aja ya Nah, kira-kira Turun ke bawah, naik lagi ke atas Nah, sampai sini Ini kita tarik dulu nih Ya, kayak bikin segitiga Turun ke bawah Lihat ya, turun ke bawah Lanjut lagi lengkung Sampai sini batasnya Nah Sudah Lanjut lagi Terus Kita bikin Dari antara sini kita bikin Garis lagi lengkung atau huruf V Ya, huruf V V-nya miring V, lihat ya V Nah, seperti ini nih V Ini V Terus V lagi Ya, ini V lagi V lagi di antara sini Lihat ya, V lagi Ini V V-nya lengkung Lalu V lagi lengkung Kebalikannya, lawannya ya Nah, terus kita tarik garis di sini Satu, garis miring ya Satu, ini garis miring Turun ke bawah Ini masih garis miring Ya, terus garis miring lagi Agak ke atas Ini garis miringnya Serongnya kebalikan Jadi, satu ke Bawah Terus ke depan Naik ke atas Ke atas Tapi sebelah kiri Nah, lanjut kita bikin segitiga Segitiga Nah, ini kita bikin segitiga seperti ini Lihat ya Segitiga Terus Seperti ini segitiga lagi Ini segitiga lagi Nah, ini juga segitiga lagi Nah, ini juga segitiga lagi Nah, di antara sini Dan di ujungnya kita bikin Buletan Atau ellipse Ya Ini kurang panjang ya Sebentar Lingkaran Ini juga ujung-ujungnya Lanjut Nah, ini dari sini Ujungnya sini Kita bikin sama V lagi V Tapi agak lengkung ya V Nah, ini Lihat ya Dari sini V Seperti ini Atau garis miring Terus ini V Ya V Kita bikin lagi lengkung Lihat ya V lagi Nah, V lagi Lihat Ini V lagi Pertama V Terus V lagi Ke belakang Ini V lagi ke depan Ya Nah, ini agak Agak ke depan Jadi V V V serong ke depan Terus ketarik lawannya Nah, kita lanjut ini Ya Ini Tarik garis miring Satu Ke bawah ya Terus ini ke depan Lalu naik ke atas Lalu naik lagi ke atas Nah, ini juga nih Ya Lanjut Sama seperti ini Kita bikin Garis lagi Satu Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ya, lihat ya Satu Ini kan garis miring semua tuh Ujungnya sama seperti tadi Kita bikin lingkaran Oke Oke Nah, ini kita bentuk nih Kita perbesar lagi Kita bentuk Lanjut dari sini Ya Kita mau hubungkan ke Kesini Ya Bikin Garis patah-patah Nah Garis patah-patah kayak segitiga Terus lanjut sini Ini kayak garis patah-patah kayak segitiga Terus lanjut sini Nah Ya Sudah Ini kita tebalkan dulu Nah Sampai sini kita bentuk nih Ya Ini kan garis lengkungnya Kita tarik agak ke atas Nah Kita lebihkan sedikit Lalu Dari sini Kan udah benar Naik ke atas sedikit Kita bikin agak lengkung Ya Lanjut Kita ambil lagi nih Tangan-tangan sini Ya Bikin lengkung lagi Nah Ini garis Ini sini aja Terus lanjut Lengkung Matanya Kita bikin lingkaran dulu Tepak ini Di tangan-tangannya Lalu tarik garis Ya Terus Kita bikin Ini V lagi sini Ya V lagi V Terus ujung Lengkaran Nah Di sini dulu stop Karena saya mau nambahkan batu Tapi tidak saya sketch Nanti kita langsung pewarnaan Sekarang kita tebalkan dulu Ya Tidak semuanya ditebalkan Pakai spidol yang kecil seperti ini Ya Bikin ini dulu Kita ikutin dulu Terus Nah Ingat ketika Spidol Jangan terlalu ditekan Pendek-pendek aja Kalau belum Terbiasa Ya Nah ini lanjut Sampai sini Nah Tidak semuanya ditebalkan ya Nah Hapusnya belakangan saja Ya Kita lanjut sini Ya Terus Oke Lanjut ke sini Nah ini tipis saja nih Ya Yang ini tidak usah ya Kita hapus Bagian yang ini Perhatikan Hapusnya pelan-pelan Ya Pastikan juga Ininya juga bersih ya Nah ini Penghapusnya juga pastikan Ininya bersih Jangan ada hitam-temnya Kecuali kalau yang putih kan Tak kelihatan hitamnya Cara bersihnya seperti ini Lalu kita hapus Lihat cara hapusnya pelan-pelan Kita gosok pendek-pendek ya Seperti ini Terus Oke Sekarang kita Siapkan crayonnya Kita ambil warna hitam dulu Ya Ambil warna hitam Hitam nomor 12 ya Berarti mana Berarti di sini dulu nih Saya mulai dari agak tengah-tengahnya dulu Ya Kita gosok Kita padukan antara gosok dan diputar Ya Gosok dan putar Sedikit-sedikit saja Ya Lanjut Sini juga Oke Nah Terus kita ambil Ijo yang paling gelap Yang paling gelap Yang paling gelap Nomor 43 Ya Nomor 43 Saya taruh dulu nih Kita kenakan warnanya sedikit Ini juga perpadukan Antara digosok dan diputar ya Seperti ini Saya bikin dari tengah-tengahnya dulu Oke Terus Terus Dari sini Lihat ya Ini tipis saja nih Klematannya Karena masih warna yang sama Sama bagian sininya ya Lanjut sini Tengah-tengah tadi Kita pakai Nah Juga Cukup Ya Tadi nomor 43 ya Untuk Titi dan Joiko 43 gribble 143 nah lanjut kita pakai warna hijau seperti ini nomor 33 sebentar ini saya bersihkan dulu ya tembaknya nah ya terus nah kalau misalnya ini ya kita kita gosok lagi ya kita gosok dan kita putar nah ini seperti ini terus hati-hati ya ini juga diantar setelah-setelahnya ini nah ini buat kita bersihin tadi cotton budnya bisa kita pakai buat bersihin selah-selah sini nih diginiin gosok supaya nanti ada bisa ditiban warnanya caranya seperti itu ya cotton bud yang buat yang kecil-kecil gunakan seperti ini nih sisain supaya bisa tiban yang mana yang lainnya nah tadi nomor 33 ya kita lanjut lagi sama hijau coklatan seperti ini ya hijau seperti ini nomor 23 nah ini di kita gosok lagi ya kita padukan atau digosok dan diputar ini terus ini salah satu cara memanai kodok ya kodok hijau daun ini nah ini terus lanjut sini sisain sedikit nah ini juga oh ya tadi ini juga bagian sedikit ya nah pastikan ini bersihkan juga nih ya ini crayonnya putar terus ini nomor 23 ya 23 joiko titi oh ya kita ambil lagi tadi eee nomor eee nomor 43 43 buat disini ya tadi saya ada 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 ketinggalan disini nah seperti ini aja ya kita lanjut ya tadi 43 terus langsung aja kita ambil nah sebentar kita ambil nomor 23 lagi buat disini nih nah baru kita joiko titi 23 ya nah kita ambil yang sini hijau muda yang terang nomor 8 nomor 8 buat diantara ini sisain sedikit sisain sedikit ya kalian sisain sedikit terus diantaranya ini sisain sedikit nah ini buat atas-atasnya ya terus ini juga diantaranya ini oke kita bersihkan lagi tadi nomor 8 ya kalau gribble 108 joiko titi 8 lalu kita cari hijau yang paling terang seperti ini nih hijau yang paling terang nomor nomor sebentar ya kalau tidak salah maaf ini saya nggak begitu kelihatan pokoknya kalian cari warna seperti ini nih 34 ya ini 34 mau koreksi kalau misalnya saya salah 34 cari warna seperti ini ya nah ini kita tutup kita tutup seperti ini lalu lalu sudah kita ambil warna kuning ya kuning ntar nah kuning kuning ini kuning nomor 3 buat di sini atas matanya terus bawahnya nah tadi kan ditutupkan tempatnya buat ditutup itu tuh terus buat atas sini tengah-tengah sini lanjut atasnya hitam dulu disini nah ini tutup nah kita bersihkan dulu nih ini nomor 3 ya kalau gribble 103 kita lanjut lagi sama hijau kebiruan ini nomor sementara 44 atau 144 gribble 144 kalau jauh ikut titi 44 ya buat di sini kita ini dulu nih antara gosok dan puter ya satu terus ini sedikit bagian sininya lihat ya bagian kakinya lalu bagian sini masih yang warna yang sama sedikit bagian sini ya ini saya bersihkan dulu nih lanjut diantara kaki sini ya lalu bagian sini nah ini juga sedikit oke nah ini nomor 44 ya kita lanjutkan lagi kita ambil hijau kebiruan lagi ya kita ambil hijau kebiruan seperti ini nih oh sebentar saya koreksi sebelum mana ini ini dulu ya nomor 16 ya 16 dulu ya jadi ini dulu 16 kita gosok dulu sedikit aja ya sedikit sedikit nah sedikit ini juga sedikit nah ini nomor 16 baru lanjut ini ya lanjut nomor 52 nah ini kita ini lagi kita timpas sedikit ya kita timpas sedikit nah ini kita timpas sedikit lanjut ini ya bagian sini terus diantara sininya ya ya ini nomor 52 ya yang ini pas tegrasi ketiganya nomor 52 atau 152 but gribble nah sebelum ini kita ambil warna ini dulu ya sebelum ketalanan ini nomor 33 ya ini kita bersihkan dulu mau 33 nah ini buat disini bentar ya titipannya dulu nih bagian sini sedikit lalu sini sedikit sama bagian sini tengah-tengahnya ya 1 2 3 kita lengkap dulu nih bagian sini nah lanjut sini sedikit nah ya 1 2 3 4 5 6 7 lanjut ya nah kalau sudah kita ambil hijau muda nah hijau muda seperti ini nomor 8 atau 108 buat disini dulu ya kenakan warna sebelumnya lanjut ini naik ke atas ya juga nih bagian sini nah lanjut sini dan tengah-tengahnya gini ya sama nih tengah-tengahnya juga ya tengah-tengahnya ini juga lanjut kita bersihkan dulu ya sudah kita ambil warna kuning oh sebentar saya bersihkan kelain saya kotor kuning ya kuning nomor 3 kalau tidak salah tadi ya atau 103 buat gribble kita tutup nih tengah-tengah sini ya ini terus lanjut bagian sini ya ini kita bersihkan lagi terus kita tutup nih sama putih ya putih buat di bagian bawah sini kita tutup kalau sudah kita ambil warna hitam jadi hitam lihat ya sini hitam terus bagian atas sini nih ini juga tipis ya lihat ya nah ini tipis bagian ini kalian balik aja hitam kita ambil bubu yang paling gelap bubu yang paling gelap nomor 35 buat disini setelah itu kita ambil merah gelap bubu yang paling gelap nomor 35 ya atau 135 buat gribble nah ini merah kita cari merah yang ini nomor 37 joyko titi 37 gribble 137 ini kita gosok lagi keliling hati-hati ya nah ini kita seperti ini dulu nih nah ya terus kita ganti lagi kita cari orange yang paling gelap nomor 19 atau 119 ya sebentar ini saya bersihkan dulu nah kita antara sininya ya lanjut tadi kan 19 sekarang nomor 4 nah ini nomor 4 kita tutup ini kita ambil warna putih putih ya warna putih warna putih bisa kita kita gosok tekniknya ini ya pakai cotton bud sebentar saya cari yang agak bersihkan yang ini agak dipoles ini biar mananya nyatu agak digosok seperti ini ya lihat ya tuh oke sekarang kita lanjut buat kakinya ini kita pakai coklat nomor 11 atau 111 buat yang ini buat di mana ya buat di kakinya sini nah sini lanjut di antara garisnya ya udah jangan lupa ininya juga di antara ya kita lanjut tadi nomor 11 ya sekarang nomor 36 buat ini atau 136 gribble ya nah lihat sini 36 kita taruh terus kita ambil coklat yang paling terang nomor 10 atau 110 yang buat gribble kita tutup hati-hati nah hati-hati gosoknya oke ini sudah jadi tapi saya mau bikin tempat pinjakannya dia kita ambil warna hitam ya perhatikan hitam dari sini ini kita padukan antara diputer dan digosok ya nah antara diputer dan digosok terus puter sini ini juga nah ya sampai sini terus juga terus lanjut ke sini nah agak banyak ini juga bagian sini hitam semua hati-hati jangan sampai kotor lanjut kita ambil coklat yang gelap nomor 55 ya atau 155 yang buat gribble nah ini kita kita puter puter dan gosok ya terus seperti ini hati-hati jangan sampai kena nah ini kenakan warna sebelumnya jangan sampai kena warna kodoknya ya ini kita gosok dan puter pelan-pelan seperti ini nah ya terus ini terus ya ini ini tadi nomor 55 lalu kita ambil coklat seperti ini 48 atau 148 buat yang gribble ini kita bagian sini terus antara antara di gosok dan di puter ya ini antara diputar dan di gosok jadi kayak hingga di antara batang kai yang sudah lapuk dianya ya seperti ini di antara tengah-tengah sini terus nah baru kita tutup pakai krem yang agak gelap ya 48 ini nomor 48 ya nah krem yang agak gelap yang seperti ini ya nomor 49 sebentar ini saya bersihkan dulu ya ini saya bersihkan dulu ini lanjut 49 ya nah ini sampai sini aja kita tutup nih yang belum nikah semuanya hati-hati gosoknya pendek-pendek terus nah kita tutup lanjut lagi terus kira-kira seperti ini ya nah kalau masih ada putih-putih kalian tutup nih ya nah tutup-tutupnya ini gak apa-apa di antara ini pakai warna ini ditutup dirapikan lagi oke jadi seperti ini terus bisa ditebalkan pakai pensil kaca sebentar nih saya bersihkan dulu pensil kaca atau saya pakai pensil 8B ya buat garis-garis ini buat dirapikan saja nah sebentar jadi ini kita siapkan dulu pensil kaca yang sudah disertakan seperti ini atau pensil 8B ya atau 6B nah ini pensil 8B jadi yang ditebalkan bagian sini ya saya pakai 8B hati-hati gosoknya pendek-pendek matanya juga nah ini kita rapikan lagi nih ya jadi ini terus begin sini sebentar ya hati-hati gosoknya pendek-pendek sekali lagi nah ini kita tebalkan nah jadinya seperti ini ya ini yang ditebalkan ya garis-garisnya nih tuh ini dirapikan kalau masih ada putih-putih kalian tutup aja lagi sama warna krem kayak ininya nah jadi ini salah satu cara mewarnai kodok hijau ya nah dan juga kai yang sudah lapuk saya tidak menggambar mewarnai seluruhnya oke sampai disini dulu mohon maaf jika masih banyak kekurangannya ambil baiknya buang buruknya jika kalian suka silahkan like dan share yang belum subscribe silahkan subscribe oke sampai disini dulu sampai jumpa terima kasih selamat menikmati